yang dibaca, yang dilakukan, dampak dari maulid ini, semuanya beristimah mengatakan bahwa peringatan maulid ini adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah karena di dalamnya mengandungkan kusti kanjing Nabi, menceritakan tentang kemuliaan kanjing Nabi menceritakan tentang biografinya kanjing Nabi dan kita ini diberi semangat oleh Allah Ta'ala dengan adanya biografinya kanjing Nabi diberi semangat oleh Allah Ta'ala karena adanya sejarah dari sejarahnya kusti kanjing Nabi lalu ditunjukkan mu'jizat dari mu'jizatnya kanjing Nabi Muhammad SAW kemudian disitu akan timbul banyak barakah, akan timbul banyak bahala, karena setiap amalan kebaikan yang sangpian lakukan itu tidak nih semuanya ada tidak ada kafir yang disiksa oleh Allah Ta'ala sudah jelas disiksa oleh Allah Ta'ala karena memperdekatkan budak yang bernama suwaibah sebagai lengkapan rasa bahagianya lu bagaimana dalam saat adanya orang berminat dan nanti kalau ada peringatan hari kelahiran kanjing Nabi itu ya, yang memiliki kemampuan keluarga apa yang saya memiliki jangan menjadi kanjing Nabi, jangan bagil-bagil jangan menjadi orang belit ya, orang belit itu jauh dirahmati Allah jauh dirikiki pada saat peringatan hari kelahiran kanjing Nabi bantu semua yang semampu sangkian biar berkah harta sangkian biar diberikan berkah apa yang sangkian miliki begitu karena semua yang sangkian miliki pada akhirnya akan sampai tinggalkan hanyalah amalan sholat yang menjadi gantung selamat menikmati